Partai Solidaritas Indonesia atau PSI telah mengumumkan hasil seleksi calon konvensi bakal calon wali kota Tangerang Selatan dan Surabaya. Ada 11 bakal calon lolos tahap seleksi konvensi wali kota Tangerang Selatan dan 6 bakal calon wali kota Surabaya. 6 bakal calon wali kota Surabaya yang lolos seleksi terbuka bagian konvensi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI sebanyak 5 orang. Sementara bakal calon wali kota Tangerang Selatan sebanyak 11 orang. Selanjutnya mereka yang lolos seleksi ini akan melakukan tahap sosialisasi di korsituen dan survei yang selanjutnya akan dilakukan konvensi untuk menjaring bakal calon wali kota Tangerang Selatan dan Surabaya. Bakal peserta konvensi calon wali kota Surabaya Budi dan Toso dan Dwi Astutik mendapatkan kesempatan untuk mengikuti penjaringan konvensi bakal calon wali kota Surabaya. Keduanya akan berjuang dan bersosialisasi ke warga Surabaya. Bakal calon wali kota Tangerang Selatan yang juga putri wakil Presiden Ma'ruf Amin Siti Nur Azizah berjanji akan melakukan pendekatan guna merebut hati warga Tangerang Selatan. Setelah penjurian secara terbuka yang disediakan secara langsung oleh PSI melalui media sosial nanti dan melibatkan panel juri independen yang kredibel mulai dari Bumaraya Kampang Estu, kemudian Bapak Bidu Kamatrianto, Pak Akulatoha, Bang Faisal Basri, ada sederet nama-nama yang memang selama itu juga dikenal, kredibel, dan masing-masing asis. Dan mereka yang menilai secara langsung masing-masing kandidat. Nilai-nilai tersebut kemudian dihitung kembali dihitung dan dirata-rata, kemudian tercapailah nilai-nilai. Dan yang melewati ambang nilai 75, kemudian mereka lah yang hari ini dinyatakan lolos seleksi. Turun ke masyarakat, turun ke kampung, membantu kira-kira dari masyarakat yang dibutuhkan selama ini. Yang jelas kami ingin masyarakat Surabaya, SDN-nya unggul, Surabaya makmur, karena detik-detik terakhir SDN-nya memang harus dikuatkan. Kita persiapkan dan baik, dan semakin mempertajam untuk sering ampung lagi, lebih bisa memahami harapan-harapan.